Ruben Onsu klarifikasi bukan beri wasiat ke anak-anak, tapi amanat selagi saya masih ada kesempatan. Ruben Onsu menjawab kabar dirinya telah meninggalkan wasiat ke anak-anak usai jatuh sakit. Ruben Onsu mengaku hanya memberikan nasihat layaknya orang tua kepada anak. Bukan wasiat, lebih ke amanat. Buat anak-anak kasih tahu aja, selagi saya masih ada kesempatan untuk kasih tahu, ya layaknya orang tua kasih tahu ke anak aja. Kata Ruben Onsu di kanal Youtube Intense Investigasi Minggu 19 Juni 2022. Ruben Onsu kemudian membeberkan salah satu nasihat yang ia berikan kepada anak-anak, khususnya bagi veteran peto yang merupakan anak laki-laki satu-satunya. Ya, dia harus lebih bisa jaga bundanya lagi, memberikan support juga buat bundanya. Kan di rumah hanya ada saya, bundanya, onyo, sahabat veteran peto, dan anak-anak. Otomatis ya yang harus saya sampaikan ke anak laki-laki, ujar Ruben Onsu. Meski begitu, Ruben Onsu tidak menampik bahwa ada ketakutan dibalik nasihat yang ia sampaikan kepada anak-anak. Host Brownies Trans TV ini khawatir tak punya waktu lagi untuk mengawasi tumbuh kembang mereka. Rasa takut pasti hadir ketika lagi sendiri. Ketika ada yang saya ragukan, pasti kembali lagi komunikasi ke keluarga, ucap ayah tiga anak ini. Sebelumnya, Ruben Onsu sempat berbagi cerita tentang pesan untuk veteran peto usai ia jatuh sakit. Kakak dari Jordi Onsu ini meminta putra sulungnya untuk menjaga ibu dan adik-adiknya bila dia tiada nanti. Jika suatu saat ayah nggak ada nanti, Onyu sudah tahu tugasnya dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Tutur Ruben Onsu saat mengisi salah satu acara di Trans TV baru-baru ini. Sayangnya, Ruben Onsu tetap tak mau berbagi cerita tentang penyakit yang membuatnya sampai dirawat di rumah sakit. Sub indo by broth3rmax